Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk kebaikanmu kami menikmati ibadah pada hari ini, kami tahu itu karena Tuhan Yesus, kami menyembah Yesus sebagai Raja di atas segala Raja, dan saat ini kami rindu kau berfirman kepada kami, celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, hati kami kami taklukan di bawah kuasa otoritas firmanmu, berbicara lah kepada kami Tuhan, dan kami tahu ketika firmanmu disampaikan, firmanmu tidak akan kembali dengan sia-sia, firmanmu akan menyembuhkan dan memulihkan setiap kami, firmanmu akan mengerjakan hal-hal yang ajaib, mujizat dalam kehidupan kami, berfirmanlah ya roh kudus, dan biarlah kami melakukan kehendakmu, dalam nama Tuhan Yesus, Amen, Haleluya, Shalom, silahkan. Puji Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah online kali ini, dan kali ini kita akan membahas tentang Kingdom Communication, warga kerajaan yang dikasih Tuhan Yesus, jadi bulan ini kita membahas tentang komunikasi, bagaimana kerajaan alam berkomunikasi dengan umatnya di muka bumi ini, sebagai warga kerajaan, nah setiap manusia pasti akan terhubung, satu dengan yang lainnya melalui proses komunikasi, baik lisan maupun tulisan, maupun hal-hal yang simbolik. Nah komunikasi merupakan bentuk interaksi sosial, yang syarat pesan dan makna yang dapat dimengerti oleh sekelompok orang tertentu. Nah hari ini kita belajar, apa yang kita pelajari disini adalah bagaimana Allah seringkali berkomunikasi dengan manusia lewat berbagai cara. Allah bisa langsung berbicara kepada manusia lewat audible voice, dia berbicara kepada seseorang, dia menyampaikan pesan kepada seseorang, bahkan juga lewat pembacaan firman Tuhan, Allah bisa berbicara kepada kita, karena itu saya menganjurkan kepada jemaah Tuhan untuk selalu membaca firman Tuhan secara rutin. Mengerti tidak mengerti bacalah, nanti suatu saat Tuhan akan mewahyukan, ada iluminasi roh kudus, dimana roh kudus akan menerangkan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari sesuai dengan kehendaknya. Nah bahkan juga Allah bisa memakai orang lain untuk mengajar kita, untuk menyatakan apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Bahkan lewat kejadian-kejadian yang bermakna pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami, yang menyiratkan tentang pesan-pesan kehidupan dari Allah sendiri. Bahkan juga lewat ciptaan-ciptaannya, alam semesta ini, Tuhan bisa berbicara kepada manusia lewat banyak hal. Tetapi yang terpenting dari itu semua adalah bahwa Yesus Kristus Sang Raja ingin berkomunikasi dengan manusia. Dia ingin memberitahukan kebenarannya, dia ingin menyatakan jalan-jalannya, dan dia ingin mengajarkan kehendaknya. Supaya kita warga kerajaan bisa mengerti apa yang ingin disampaikan dan kita bisa melakukan kebenaran-kebenaran itu. Masmur 16 ayat 7 berkata, Masmur 16 ayat 7 berkata, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi Masmur berkata bahwa Tuhan mengajarinya, Tuhan memberikan nasihat. Nasihat kita perlu nasihat, nasihat dalam kehidupan ini. Sehingga kita tahu kemana kita harus melangkah, keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Dan Tuhan akan mengajari kita lewat hati nuraniku. Penuhlah roh kudus. Roh kudus akan berbicara kepada kita secara pribadi. Yesaya 48 ayat 17 berkata, Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus ala Israel. Akulah Tuhan alamu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Bahwa Tuhan akan mengajar kepada kita hal-hal yang memberi faedah. Hari-hari ini kita butuh hikmat daripada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan. Dan Tuhan akan mengajari kita hal-hal yang memberikan faedah, manfaat dalam kehidupan ini. Bahkan menuntut di jalan-jalan yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu jalan ke depan bagaimana. Jalan Tuhan itu indah dan luar biasa. Memberikan masa depan yang cerah. Tetapi kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Nah, di sisi manusia. Apa yang harus kita lakukan. Ya kita harus merespon. Apa yang disampaikan oleh Allah sendiri. Masmur 25 ayat 5 berkata. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Dan ajarlah aku. Sebab engkau lah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Masmur berkata. Bawalah aku berjalan. Kata bawalah aku berjalan. Ini menyiratkan. Dia menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Agar supaya Tuhan lah yang memimpin langkah-langkah hidupnya. Berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan. Nah, seringkali tidak semua dapat mendengar suara Tuhan. Audible voice dan berbagai hal. Karena itu agar kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Maka ingat. Kita harus punya frekuensi yang sama. Kita harus in tune. Atau selaras. Jadi kita harus menyelaraskan kehidupan kita. Dengan kehendak Tuhan. Dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Jadi kita harus hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Kita harus menjadi warga kerajaan awal. Tidak bisa tidak. Orang yang di luar kerajaan awal tidak bisa berkomunikasi dengan sang raja. Tapi hanya warga kerajaan awal yang dapat berkomunikasi dengan sang raja. Apa yang dikomunikasikan kita bisa mengerti. Bahkan kita bisa mengerti. Bahwa ada pihak-pihak yang memberi dan juga ada pihak yang menerima. Jadi di dalamnya ada kesatuan bahasa. Di dalamnya ada kesatuan pengertian. Karena kita adalah warga kerajaan Allah. Kita mengerti, memahami maksud sang raja. Yesus Kristus Tuhan. Nah hal yang penting yang akan kita bahas. Hal yang penting pertama adalah. Yesus itu selain raja. Dia juga adalah guru yang agung. Yesus selain raja yang luar biasa. Raja di atas segala raja. Tapi dia juga adalah guru yang agung. Ibaratnya seorang guru dan murid. Apa yang dikomunikasikan oleh sang guru. Pastilah bisa dipahami, dimengerti oleh murid. Dan kalau tidak dipahami. Murid bisa berhak untuk bertanya kepada sang guru. Tidak ada sekat yang memisah. Antara guru dan murid. Guru ingin mengajar murid. Murid harus menerima. Murid harus membuka diri. Agar supaya bisa mengerti. Apa yang diajarkan. Sehingga tercapailah kesepahaman di dalamnya. Begitu juga kita dengan Tuhan. Bahwa kita harus menjadi murid Kristus. Yesus adalah guru yang agung. Sehingga apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dari mana? Dari firman Tuhan. Apa yang kita baca. Apa yang kita lihat. Kita bisa mengerti. Kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Nah seringkali seorang guru. Akan menggunakan berbagai cara. Untuk berkomunikasi dengan murid-muridnya. Sehingga dia bisa mengajar dengan efektif dan efisien. Bahwa karena itu kita harus memahami. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Yesus memakai cara. Bahkan dunia pendidikan modern. Hari-hari ini memakai cara. Ada metode pembelajaran. Ada audio, visual, kinesthetik. Mendengar, membaca atau melihat. Dan melakukan apa yang diajarkan. Sehingga seorang murid akan mengerti dengan benar. Mengerti dengan baik. Apa yang diajarkan oleh sang guru. Ingatlah bahwa Yesus adalah guru yang agung. Yang ingin berkomunikasi. Itu lewat pengajaran. Pengajaran yang ingin dia sampaikan. Pengajaran kebenaran firman Tuhan. Bacalah, minta roh kudus. Bisa mengurikan ilham kepada kita. Hikmat untuk mengerti. Hal yang penting yang kedua adalah. Jadilah murid Kristus. Jadilah murid Kristus. Yesus buruk. Kita harus jadi murid Kristus. Yesus ketika di awal pelayanannya. Dia selalu berkata ketika dia memanggil para murid. Mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Artinya, mari belajarlah kepadaku. Dengarkanlah. Lihatlah yang kulakukan. Dan praktekkanlah. Ikutlah aku berbicara. Kita harus melihat kepada Yesus terus-menerus. Kita harus mengerti apa yang Yesus katakan. Kita mendengar dengan baik. Kita menyimak dengan baik. Dan kemudian kita melakukan apa yang Yesus ajarkan. Tapi, kan Yesus itu di awal pelayanannya. Hari-hari ini kan kita tidak bertemu Yesus secara pribadi langsung. Ya, tidak secara jasmani kita bertemu. Tetapi, hari-hari ini. Ya, kita memang tidak melihat Yesus secara visual. Secara langsung. Bagaimana kita bisa belajar? Lewat firman Tuhan dan roh kudus. Jika kau baca firman Tuhan, kau bertemu Yesus di situ. Roh kudus akan mengajarkan hal-hal yang kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Kekuasa Tuhan yang ajaib. Bahkan hari-hari ini Tuhan sedang menyingkapkan pewahyuan-pewahyuan firman Tuhan. Yang luar biasa. Ibaratnya ada banjir dari surga. Banjir apa? Banjir hikmat, banjir pewahyuan, banjir pengetahuan. Banjir hal-hal yang memberikan faedah pada umatnya. Nah, jadi kita harus belajar lewat firman dan roh kudus. Firman dan roh kudus akan membantu kita untuk belajar. Untuk berkomunikasi dengan Allah. Tetapi hati kita, hidup kita, kita harus menyediakan diri terbuka. Untuk menjadi murid terbuka kepada firman, terbuka kepada roh kudus. Kita harus memiliki lidah dan telinga seorang murid. Yesaya 50 ayat 4 berkata demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih-lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Mengapa penting kita sebagai warga kerajaan harus memiliki lidah dan telinga seorang murid? Lidah dipakai untuk berkomunikasi. Yesaya berkata, Tuhan memberikan kepadaku lidah seorang murid. Agar supaya apa? Kita bisa mengkomunikasikan pesan-pesan Tuhan untuk umatnya. Apa yang kita dengar dari Tuhan disepaikan kepada umatnya. Untuk memberikan semangat yang baru kepada mereka yang letih-lesu. Yang berbeban berat. Lidah seorang murid berbicara tentang kemampuan untuk mengajar. Kemampuan untuk berkata-kata dengan hikmat. Sehingga kita mengetahui dengan tepat apa yang harus kita sampaikan kepada orang-orang. Kadang-kadang kita bertemu dengan seseorang dan Tuhan memberikan kita hikmat. Maka kita harus menyampaikan dengan tepat pesan Tuhan. Oleh karena itu kita butuh bahwa setiap hari Tuhan memberikan kepada kita lidah seorang murid. Harus dilatih untuk menyampaikan supaya apa yang kita sampaikan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Yaitu kepada siapa? Mereka yang letih-lesu. Mereka yang penat hidupnya. Mereka yang mengalami kesedihan dalam kehidupan ini. Ada suatu kali seorang bertanya ketika istrinya meninggal. Kenapa demikian? Saya bilang saya tidak tahu. Dua minggu kemudian, yang pertama anaknya meninggal. Yang kedua, dua minggu kemudian istrinya juga meninggal. Dia bertanya kenapa Pak Pendeta? Saya jawab, saya tidak tahu. Itu rahasia Tuhan. Karena ada hal-hal yang terselubuh. Hal-hal yang tersembunyi. Yang Tuhan memang tidak ungkapkan kepada seseorang. Tapi Tuhan akan memakai orang lain. Tuhan akan memakai pengalaman. Tuhan akan memakai roh kudus untuk berbicara secara pribadi. Karena itu siapkanlah hidupmu. Untuk memiliki lidah seorang murid. Kepada mereka yang hubungan-hubungannya sedang rusak. Kepada mereka yang sedang stres frustasi terhadap pekerjaannya. Bahkan pelayanan. Bahkan kepercayaan mereka. Biarkan Tuhan berbicara lewat kehidupanmu. Masmur 107 ayat 20. Dikatakan demikian. Masmur 107 ayat 20. Disampaikannya firmannya. Dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Disampaikannya firmannya. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Kita dipanggil untuk jadi murid Kristus. Untuk menyampaikan firman Tuhan. Kepada orang banyak. Bagaimana caranya agar supaya kita bisa memiliki lidah seorang murid. Yaitu dengan mempertajam pendengaran kita. Makanya Yesaya berkata. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kita harus mempertajam pendengaran kita. Kita harus peka terhadap apa yang ingin diajarkan oleh roh kudus dalam kehidupan kita. Apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan. Maksudnya adalah ketika kita bersedia diajar oleh firman dan roh kudus. Maka Allah akan membangkitkan hasrat kita. Untuk mendengarkan ajarannya lebih lagi. Sehingga kita bisa berkata kepada Tuhan. Ajari aku lebih lagi. More. More. Lebih Tuhan. Lebih. Aku ingin firmanmu lebih lagi. Roh kudus berbicara kepada aku lebih lagi. Lebih lagi. Nah, ia juga akan mengajar kita seperti seorang pelajar, seorang murid. Ditidiklah kehidupan kita. Ia akan membangunkan kita dan mengajar serta membuka pengertian kita mengenai kehendaknya. Mengenai maksud dan rencananya dalam kehidupan ini. Ada yang berkata Pak, orang-orang di pedalaman pasti tidak mengerti tentang apa yang dibaca. Bahkan saya juga kalau tidak bertanya, saya tidak akan mengerti ayat-ayat firman Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita membacanya, kita membuka hidup kita, kita baca firman Tuhan, roh kudus akan berbicara, mengajar kepada kita. Sebenarnya hari-hari ini adalah hari-hari yang tepat. Di tengah pandemi ini, kita menyediakan hidup untuk diajar oleh firman Tuhan. Untuk diajar oleh roh kudus. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari penyingkapan atau pewahyuan. Akan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Itu dicurahkan oleh Tuhan dengan limpahnya. Masmur 50 ayat 1 berkata demikian. Masmur Asaf yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Tuhan Allah berfirman, memanggil bumi. Siapa yang ada di bumi? Kita, manusia. Kita, orang-orang percaya. Jadi setiap hari Tuhan berbicara. Ada signal-signal dari kerajaan Allah, dari sorga disampaikan. Hanya kepada mereka yang membuka diri, yang in tune dengan frekuensi kerajaan Allah. Yang akan menerima pewahyuan, yang akan menerima hikmat ini. Saya teringat kisah Ben Hadad, Raja Aram. Dalam dua raja-raja, fasal yang ketujuh. Dimana mereka dikepung, sama Ria dikepung oleh Raja Ben Hadad ini. Bahkan mereka sudah sangat kesulitan matahari. Tetapi datang firman Tuhan kepada Elisa. Elisa menyampaikan firman kepada Raja. Dan kepada orang banyak yang ada di situ. Tetapi tidak cukup, Tuhan pun memberikan signal siaran dari sorga. Tapi tidak semua orang Israel menangkap siaran itu. Hanya empat orang kusta yang menangkap yang ada di luar pintu gerbang. Dan mereka menangkapi komunikasi dari sorga. Dan mereka mengerjakan itu. Walaupun mereka tidak mengerti. Tapi mereka tersedia untuk mengerjakan apa yang terjadi. Mujizat besar terjadi. Atas kehidupan mereka. Dan atas kota Samaria yang terkepung. Atas Israel. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hari-hari ini, mari siapkan hidupmu. Untuk merespon apa yang disampaikan oleh sorga. Hal penting yang ketiga adalah, ketika kita menjadi murid. Maka tugas murid adalah, menyuarakan pesan kerajaan. Hal ini yang ingin saya tekankan kepada Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Anda berada. Bahwa ketika kita menjadi murid, kita tidak cukup hanya menerima. Kita tidak cukup hanya makan saja. Tetapi marilah kita menyampaikan pesan-pesan kerajaan Allah. Selain Allah berbicara kepada mereka yang letih-lesu. Allah juga berbicara untuk kepentingan umat Tuhan. Orang-orang kudus secara keseluruhan. Yaitu kepada seluruh warga kerajaan Allah di muka bumi ini. Apa yang ingin Allah sampaikan? Rauh kudus memberikan hikmat kepada Paulus. Efesos 4 ayat 11 sampai yang ke-16. Efesos 4 ayat 11 sampai yang ke-16 berkata. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Karena dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh. Yang rapi tersusun dan diikat. Menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya. Dan membangun dirinya dalam kasih. Allah berbicara kepada orang-orang kudus. Memakai lima jawatan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Untuk apa? Untuk berkomunikasi. Untuk menyampaikan pesan. Jadi Allah tidak memakai hanya satu jawatan saja. Allah memakai lima jawatan. Menjadi satu tim. Satu kesatuan. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Bagi pekerjaan, pelayanan, dan pembangunan tubuh Kristus. Jadi Allah berbicara. Di gereja Tuhan. Allah akan membangkitkan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Siapkan diri. Hari-hari ini Tuhan akan membangkitkan itu semua. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Bagi pekerjaan, pelayanan, dan pembangunan tubuh Kristus. Jadi komunikasi harus terus dibangun. Dibangun di antara jawatan yang ada. Dalam gereja. Dalam tubuh Kristus. Semuanya mempunyai peranan yang penting. Tidak rasul berkata, saya lebih penting dari nabi. Nabi berkata, tidak rasul. Saya lebih penting daripada rasul, daripada penginjil, daripada pengajar. Bukan gembala berkata, tidak saya yang mengelola gereja. Tapi semuanya dipakai oleh Tuhan. Dalam satu kesatuan. Sebab sama dalam kedudukan di hadapan Tuhan. Semuanya hamba Tuhan. Semuanya dipanggil untuk itu. Semuanya berkontribusi secara seimbang. Dan tidak ada yang lebih hebat. Tidak ada yang lebih menonjol. Satu dengan yang lainnya. Tetapi semuanya berkolaborasi, bersinergi. Untuk membangun kesatuan tim. Karena itu, semuanya harus terhubung dan terkoneksi. Untuk menyampaikan pesan penting. Yaitu kehendak Tuhan kepada orang-orang kudus. Agar supaya orang-orang kudus. Yang pertama, dapat mengerjakan pekerjaan pelayanan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, agar supaya orang-orang kudus. Dapat membangun tubuh Kristus. Sesuai dengan panggilan, posisi, dan bagian-bagian dalam tubuh Kristus. Sehingga menjadi satu kesatuan. Apa yang membuat pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus berhasil? Adanya hubungan dan koneksi dari bagian-bagian pelayanan. Dan bagian-bagian tubuh Kristus yang ada. Efesos 4 ayat 16 berkata. Daripadanya lah seluruh tubuh. Yang rapi tersusun. Dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya. Dan membangun dirinya di dalam kasih. Komunikasi harus didasari oleh kasih. Allah mengkomunikasikan kehendaknya kepada lima jawatan. Lima jawatan mengkomunikasikan kehendak Allah kepada orang-orang kudus. Agar mereka menjadi satu tubuh. Rapi tersusun. Untuk diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semuanya sesuai kadar pekerjaan. Tiap-tiap anggota. Yang semuanya terbangun di atas dasar kasih. Jadi hari ini kita belajar. Bersama tentang salah satu bagian. Dari kingdom communication. Yaitu. Yesus sebagai guru. Dia guru yang agung. Dan seharusnya kita harus menjadi murid-muridnya. Untuk menjadi murid-muridnya. Kita harus menyiapkan diri kita. Bahkan ketika kita menerima pengajaran kehendak dari guru yang agung. Kita harus mengajarkan kembali kepada orang-orang kudus. Agar. Nah perhatikan. Stop untuk berhenti menjadi hebat sendiri. Stop untuk berhenti menjadi superman. Stop untuk membangun kerajaanmu sendiri. Stop membangun popularitasmu. Dan stop membangun pencitraanmu. Sebab inilah saatnya untuk kita. Gereja Tuhan. Seluruh jembat Tuhan. Untuk membuka diri. Menjadi murid Kristus. Yang siap diajar oleh firman dan roh kudus. Dan menjadi untuk terus berkomunikasi. Dan memiliki divine connection. Dengan anggota-anggota tubuh Kristus lainnya. Tidak cukup satu gereja. Kita harus membangun komunitas. Dengan gereja-gereja yang lain. Satu tubuh. Tubuh Kristus. Bangkitkanlah anggota-anggota tubuh Kristus lainnya. Yang lemah. Dikuatkan. Yang kuat. Menanggung yang lemah. Untuk bekerja bersama dalam satu kasih. Satu iman. Satu pengharapan. Dan sampaikanlah berita kesatuan tubuh Kristus. Sampai kepada keseluruh bumi. Sebab kerajaan Allah. Harus berdiri tegak. Di muka bumi ini. Maranata. Tuhan. Datanglah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar seluruh umatmu sadar. Bahwa engkau terus berkomunikasi dengan mereka. Dan tujuan daripada komunikasi. Allah dengan umatnya. Adalah pembangunan tubuh Kristus. Pernyataan kehendak alam. Kepada seluruh bumi. Untuk apa? Menegakkan kerajaan alam. Di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Biar kami semua menangkap pesan-pesanmu. Biar kami semua menangkap isi hatimu. Mari teruslah berbicara kepada kami. Kami tersedia. Hidup kami terbuka. Kamilah murid Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.